Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mendapatkan kiriman mesin inverter last merek daiden mini daiden zero ini sudah saya bungar tapi belum saya apa-apakan ini zero daiden kiriman dari beliau yang ada di Sleman Yogyakarta untuk kerusakan mesin inverter last daiden ini sudah pernah diperbaiki mungkin ini ada bekas jalur di jamper-jamper seperti ini perusakannya yaitu jalur relay softsternya putus di tengah sehingga menyebabkan relay softsternya tidak menyala dan tidak bisa membaipas jalur NTC yang berakibat pada drop voltage atau tegangan ngedrop ketika dipakai last ataupun bisa jadi mesin inverter last ini susah nyala gagal on ya dikarenakan arusnya masih melewati NTC di rangkaian softsternya setelah terus menerus sehingga mebabkan NTCnya lama-kelaman panas dikarenakan beban primer yang semakin berat ketika menyala ya karena IGBT terpasang maka beban primer semakin berat untuk menginduksi atau men-switch bagian trafo outputnya ini IGBT 2 IGBT karena NTC panas bisa jadi PSU nya naik turun-naik turun ya dia over ataupun drop ketika NTC nya terlalu panas dan itu yang menjadi masalah di kebanyakan mesin last ketika dipakai ngelas seperti dirasakan listriknya naik turun-naik turun ya ngedrop-ngedrop dan mesin lastnya bisa mati sendiri ketika dia mulai panas karena kan jalur softstar nya belum di bypass oleh relay 24V ini ya ini relay nya relay songkel ya 24V dia dapat jalur tegangan 24V dari PSU utama kalau dia putus maka seperti yang saya katakan tadi jalur softstar nya tidak ada yang mem-bypass sehingga mebabkan tegangan ngedrop atau tegangan ngedrop ketika dipakai untuk mengelas pun susahnya lah oke ini sudah ada jemperan saya gak tau ini jemperan dari mana kok asal jemper seperti ini nanti coba akan saya urut dulu jalurnya ini saya lepas dulu kita cari dulu nanti bagian output sekundarnya PSU yang 24V kita cari dulu disini untuk PWM nya saya lepas sebelumnya saya kira bagian PWM yang rusak maksudnya itu kan beliau itu mengirimkan 3 mesin last 3 mesin last secara bersamaan dan saya salah baca WA beliau saya kira yang day dan ini rusak pada PWM yang ternyata rusak pada jalur relay nya ini yang putus ini sudah terlanjur bagian PWM saya buka untuk penutupnya isolator nya saya buka karena sebelumnya ada isolator nya berupa selongsong seperti ini nanti saya kembalikan selongsong seperti ini ditutup di bagian PWM nanti saya kembalikan nah ini lho ini pakai IC PWM nya dia UC2845 yang biasanya digunakan yang sering digunakan untuk merek day dan itu UC2845 dan untuk op-amp nya sekaligus speedback nya dia pakai MC MC330 ya eh bentar iya MC330 74 itu untuk 4 channel ya 4 channel op-amp seperti LM358 tapi dia versi 4 channel nya oke ini saya urut dulu teman bagian 24 jalur tegang 24 volt nya ini kenapa di jamber dari sini saya saya juga kurang kurang ngepaham maksudnya apa ini jamber dari sini ini sepertinya bagian IGPT juga sudah pernah diganti IGPT sudah bekas orderan dan sudah bekas penggantian IGPT mungkin sebelumnya ada TR ini TR apa apa ya oh bukan ini SCR ya MCR 106 enggak tahu digunakan untuk apa ini kok disini ini coba dibepas saja jalur 24 volt nya di langsung kan ke relay tanpa melewati rangkaian ini SCR biar relay nya bisa kembali nyala lagi oke teman disini sudah saya menggunakan jamber ya seperti saya katakan tadi dari jalur relay itu langsung saya bebas ke jalur tegangan 24 volt yang ada di secundar power supply outputnya PSU utama dia 24 volt sebelum masuk ke IC 78 12 itu dia ada jalur 24 volt nya bentar saya tunjuk pakai apa ya ini ajalah ini disini tadi saya tambahkan dioda tadi diodanya kan sudah pasang ini diodanya awal tadi ini saya pasang kembali dioda penyarah biasa dia kaki anodanya dapet ground dan kaki katurnya dapet positif volume 4 volt ini diparalel dengan pin coil dari relay dan disini dioda senter di Z9 saya lepas karena fungsi sensor suhu atau MCR eh sensor untuk suhu yaitu MCR kan dia digunakan untuk kontrol suhu dan juga on off variable dia mengatur sinyal yang masuk ke relay sesuai variable yang diterima disini saya lakukan bebas jadi relay langsung on software relay langsung membebas jalur NTC tanpa menunggu perintah dari SCR nya dulu ini yang sering sekali gagal on relay nya itu gak dapat sinyal dari SCR nya ini langsung 2 kabel ras jalur ini juga udah putus jalur ground 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 power supply putus ground power supply sekunder bukan yang primer beda beda jalur itu udah beda udah beda apa beda rel ya udah stage udah gak sejalur lagi ini yang ground nya saya hubungkan ke ground ini di kaki tengah 78 12 ataupun ground delay nya juga bisa atau ground disini output nya trafo switching bisa terserah yang penting ground nya sekunder dan 24 volt saya ambilkan di kaki nomor 1 78 12 itu kaki input yang dapet tegangan 24 volt nya sekarang kita nyalakan ini udah nyalan tapi disini saya masih saya beri pengaman lampu bulam 100 volt untuk ngecek apakah ada yang short atau gimana di bagian primer atau sekunder ini kita nyalakan dia lampu bulam nyala terang langsung merdup dan itu lampu bulam yang redup menandakan bahwa sudah ada beban di mesin inverter glass jadi dia sudah bekerja switching ini mesin sudah nyala dia ada bunyi cetik dari relay relay sudah on dan disini lampu hijau depan sudah nyala lampu hijau sudah nyala ya ini sudah menyala hijau aman tidak protect kita cek untuk output 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 tegangannya teman output tegangan utamanya dia distang last nya berapa volt langsung cek ya disini dan disini aja oke bentar negatif dan positif oke tegangannya terbaca 53 ini gak kelihatan ya ini 53 volt ditesterin ya 53 volt aman sekarang kita ngecek untuk gelombang PWM nya sinyal PWM menggunakan osiloscope sebelum pakai osiloscope kita cek dulu tegangannya pakai tester dulu ya tegangan PWM ya ini 24 volt kita cek dulu disini terbaca 19 24 ya apakah elko nya ngedrop atau gimana karena disana pakai bulam ya coba ini bulam saya bebas langsung gak pakai bulam pasti disini nanti tegangnya juga akan naik karena pakai bulam tegangnya kudrop ya ini yang input 24 volt ini yang outputnya 7812 dia terbaca berapa oh ini 7815 sorry 7815 bukan 7812 sorry saya tadi salah ya sorry layar alat ini 7815 saya tadi salah ngomong 7815 outputnya 15 volt oke aman ini output PWM karena dia sudah jadi satu ya dari PWM nya wujud 2845 menuju ke kaki transistor yang ada disini driver sebelum masuk trafo GDT ini kaki basisnya ada tegangan normalnya 6 volt biasanya untuk daiden 5,9 aman kaki kolektornya di tengah 15 volt 14,97 stabil gak ada naik turun aman saya pakai frekuensi di kaki kolektornya nah ini kaki basis dululah ini kaki basis 57 kHz ya air kolektor sama 7 kHz 57,1 stabil sekarang kita cek pakai osiloscope disana pakai osiloscope satu channel aja karena outputnya disini satu channel ya menuju ke transistor driver sebelum trafo GDT ini transistor drivernya ini untuk mendrive mendrive trafo GDT trafo driver osilator yang selanjutnya trafo GDT ini outputnya disarahkan lagi dan diswitch lagi oleh transistor driver juga output GDT selanjutnya baru masuk ke kaki gate IGPT yang high side maupun yang low side kita cek di kaki kolektornya disini untuk frekuensinya bentuk gelombang oke bentuk gelombang aman tidak ada cacat itu frekuensi sama 57 kHz mau 7,27 aman tidak ada masalah oke sudah siap di tes ini sudah mantep mungkin untuk video service inverter last day dan kali ini sudah cukup karena kerusakan juga mudah Alhamdulillah dan siap dikirim nanti tunggu untuk mesin last part kedua dan part ketiga nanti untuk mesin last part kedua nanti lakoni dan part ketiga juga lakoni oke lanjut di video selanjutnya teman-teman terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh